Dibacatnya FND simbolon dari PDA Perjuangan disebabkan sikapnya yang dianggap mencederai prinsip-prinsip partai. Jurubicara DPP-PDEP, Aryo Senobagaskor mengatakan FND didebak dari partai karena kongkali kong, dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat kekada 2024. Hal ini disampaikan oleh Seno dalam jumpa pers di kantor DPP-PDEP Jakarta pada minggu 1 Desember. Menurut Seno, sikap FND akan beda persoalan jika ia berkomunikasi dengan pihak lain selain Jokowi. Seno berujar sosok Jokowi diagap jadi pemicu berbagai persoalan politik yang terjadi beberapa waktu belakangan. Pertemuan FND dengan Jokowi saat kampanye calon gubernur Jakarta nomor 1 Rituan Kamil beberapa waktu lalu membuat PDIP mengambil sikap tegas. Padahal pun PDIP sendiri telah mengusung Pramono Anung Rano Karno dalam pilkada Jakarta. Pemecatan terhadap FND sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Ketua DPP-PDEP, Jarod Seiful Hidayat pada Sabtu 30 November. Jarod berujar FND terbukti melanggar etik karena mendukung RK Suswono. Surat pemecatan terhadap FND ditetapkan PDIP pada Kamis 28 November lalu. Surat ini ditandatangani oleh Ketua PDIP Megawati Sekanukutri dan Sekjen PDIP Hasto Klesianto. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum semuanya. Jadi Bapak-Ibu dan teman-teman semua, kita tahu bahwa dalam berpartai itu dipandu oleh sebuah cita-cita dan gagasan perangkat nilai dan prinsip-prinsip. Dalam hal ini, maka pada saat melakukan komunikasi menjalin suatu pertemuan, itu juga harus dilandaskan oleh gagasan dan value itu. Maka dalam kes Pak FND Simbolo, ini tidak pernah sekalipun Pak Altai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip value itu. Nah, Pak FND Simbolo ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi Pak Altai. Jadi, kalau bicara dengan Pak Jokowi, maka berbagai persoalan dan dosa-dosa politik yang terjadi selama setidaknya beberapa waktu terakhir ini, itu yang mendapatkan berbagai macam kecangan kritik dan berbagai perbincangan yang begitu lupas dianggap anak-anak muda tentang masa depan politik kita, peranggapan politik kita yang diganggu sedi-sedinya oleh Pak Jokowi. Maka pada saat Pak FND Simbolo melakukan suatu langkah politik yang berkomkali-komkomunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh Altai. Maka dilakukan suatu langkah agas jadi perjuangan, sebagaimana selama ini langkah agas itu selalu dilakukan. Jadi, kalau dengan yang lain-lain, tentu Pak Altai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau misalnya ini hari ini dengan Pak Jokowi, maka bensinnya tegas, ini yang diambil boleh pakai. Gitu, Pak. Terima kasih.